Serdang Bedagai, salah seorang personel polisi Aip Tupe dan istrinya F. ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya di Kecamatan Perbaungan. Serdang Bedagai, Sergai, Sumatera Utara, Sumut, diduga kuat, Aip Tupe lebih dulu menembak istrinya, baru kemudian bunuh diri. Menurut warga setempat, sempat terdengar suara seperti letusan senjata api beberapa kali pada Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2019. Malam Onsiar warga juga mendengar suara anak Aip Tupe yang memanggil kakeknya ada anaknya yang di rumah manggil kakeknya. Kami penasaran dan melihat ke rumahnya, memang ada dengar macam suara letusan gitu, ada lebih dua kali suaranya, kata Udin, tetangga Aip Tupe, Minggu, 6.10 pagi.